Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin bertemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngajibarang 04 Pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara membaca ya tashdid yang berharokat kasroh yang bertemu dengan ya sukun atau dalam hukum tajwid biasa kita kenal dengan maddamkin tapi sebelum kita mulai seperti biasa silahkan untuk subscribe channel ini Ngajibarang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran jangan lupa ditekan tombol like, komen, share apabila merasa video ini bermanfaat maddamkin terjadi ketika ya bertashdid yang berharokat kasroh bertemu dengan ya yang sukun atau ya mati dalam penulisannya dalam beberapa Al-Quran ada juga yang tertulis sebagai ya tashdid yang berharokat kasroh berdiri jadi ini sama aja ya kedua-duanya adalah maddamkin bagaimana cara bacanya cara bacanya adalah dipanjangkan dua harokat dengan terlebih dahulu menekannya karena ada tashdid di yak pertama nah kita gak akan lama-lama langsung ke latihan saja contoh yang pertama pada kalimat ini ada yak bertashdid berharokat kasroh ketemu yak sukun atau yak tashdid berharokat kasroh berdiri ini sama aja maka di yak yang pertama ini akan kita tekan atau kita taikin intonasinya karena ada yak yang tashdid kemudian nanti kita baru panjangkan dua harokat kita coba lagi lagi nabi yi nabi yi agak dinaikin intonasinya nabi yi lagi ya bagaimana kalau gak ditaikin intonasinya tapi tetap ditekan itu sebetulnya betul-betul saja tapi untuk kesempurnaan ditaikin intonasinya wa yaqatulunan nabiyyina bi ghairil haqq ya contoh yang gak ditaikin intonasinya begini ya wa yaqatulunan nabiyyina bi ghairil haqq jadi kurang sempurna gitu ya jadi dipakai aja nabernya teikin intonasinya wa yaqatulunan nabiyyina bi ghairil haqq naikin sedikit bi yi bi yi nabiyyina bi ghairil haqq ya jadi dia tasdidnya agak lebih sedikit naik ya ngelonjak sedikit nadanya dibandingkan dengan huruf lainnya ya kemudian contoh yang kedua ini ada di ya juga ya tasdid berharokat kasroh berdiri atau ya tasdid berharokat kasroh ketemu ya sukun jadi ini akan kita naikkan dulu nadanya terus kita panjangin dua harokat wa qullilladhi nautul kitab wal ummiyina aslamtum wa qullilladhi nautul kitab wal ummiyina aslamtum ummiyina aslamtum gitu ya yang kurang tepat wa qullilladhi nautul kitab wal ummiyina aslamtum kurang tekan miy tekan minyina aslamtum gitu kita lanjut nah ini dia berharokat kasroh berdiri ya tasdid berharokat kasroh berdiri kita tekan dan kita panjangin dua harokat walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab ya walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab rabbaniyina agak naik ya rabbaniyina niyina jadi agak naik sedikit lagi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab contoh yang kurang tepat walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab alimuna alkitab antara yak dan yaknya kurang kurang terdengar ya kurang tegas niy niy gitu ya kemudian yang berikutnya yang berikutnya ini disama di yak tasdid berharokat kasroh berdiri atau yak tasdid kasroh ketemu sama yak sukun wa'idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wabirasuli wa'idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wabirasuli lagi i-nya jadi kurang tegas ya padahal itu ya untuk kuang tegas bahwa disana ada yak tasdid jadi ditekan lagi wa'idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wabirasuli hawariyina an aminu bi wabirasuli ya nabi ummi kemudian robbani al hawariyina tekan-tekan gitu ya dan dua harokat saja gitu ya kecuali kalau misalkan berhenti jadinya mad'arid li sukun juga jadi lebih panjang dari itu ya alhamdulillah hirobil alamin bahasan kita hari ini selesai mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf untuk segala kehilafan dan kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati